Pimpinan Ranting Aisyah Bumirejo, kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, kini merasa lega dan bangga karena memiliki gedung PAU II Aisyah yang cukup megah. Gedung ini diresmikan langsung oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mukti pada 31 Desember 2022 lalu. Peresmian ditandai dengan penanda tanganan prasasti oleh Abdul Mukti yang dilanjutkan dengan pengguntingan pita oleh Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Magelang, Nidaul Hasanah, dan pembukaan tirai papanama oleh Ketua PDM Kabupaten Magelang, Jumari. Acara peresmian dihadiri oleh ratusan warga Aisyah dan jajaran pengurus PDA dan PDM Kabupaten Magelang. Dalam tausiahnya, Abdul Mukti menyambut baik pembangunan gedung PAU II ini karena pendidikan PAU II sejatinya merupakan bagian dari proses pendidikan generasi yang berkualitas. Tentu kami sangat berharap agar TK ini bisa terus berkembang karena termasuk TK yang cukup tua usianya, sudah 55 tahun, sudah setengah abad lebih. Dan tentu saja peran dari para alumni dan peran dari para guru dan pimpinan persalikatan Muhammadiyah maupun Aisyah tentu sangat diperlukan agar TK ini terus berkembang, memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak di sekitar. Gedung PAU II ini berdiri di atas tanah seluas 360 meter persegi yang merupakan tanah wakof milik almarhum Citra Novita Angelia Putri. Dibangun dengan dua lantai, pembangunan gedung ini setidaknya menghabiskan biaya hingga 1,1 miliar rupiah. Bangunan gedung ini adalah fasilitas dari CS Air Boeing yang difasilitasi oleh warga almarhumah Mbak Citra Novita Angelia Putri. Beliau adalah alumni BA 2 Bugirjo yang wafat pada waktu layan air jatuh. Kemudian luas bangunan ini, luas tanah ini ada 360 meter persegi dan hampir full bangunan ke atas tanah. Dibangun dengan benar-benar biaya 1,1 miliar kurang lebih. Dibangun itu kita tingkatkan terutama dari SD yang mempunyai pengasuh-pengasuhnya dan kita berharap agar ke depan bertambah beritnya karena dengan adanya gedung-gedung mungkin minat masyarakat untuk menyebelahkan anaknya di sini lebih besar. Kami pimpinan daerah Aisyah Kampus Nambar sangat bangga dan merasa selalu ketahuan. Karena ini salah satu amat usaha di Aisyah, yang mana gedung ini yang awalnya kami tadi sudah sampaikan, bahwa kita rantai Aisyah Bumi Rejo ini sudah penggalangan dana untuk pembangunan gedung yang sudah tua karena akhir saat tahun 1967 ternyata di Balik Busibah itu ada yang memberikan manfaat yang lebih untuk amat usaha Aisyah. Tidak hanya di TK ini saja, tapi juga di TK-TK yang lain atau amat usaha pendidikan yang lain. Di Kawatimagan juga akan berkembang, utamanya di Bumi Rejo ini nanti siswanya akan lebih dan nanti punya program umulan di sini. Sebelum peresmian, para undangan dihibur dengan penampilan drum band dari anak Paut Bumi Rejo dan drum band dari para wali murid Paut Bumi Rejo kecamatan Mungkit Magelang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Nurul Abadi Awanda Mutiasari, Adi TV Terima kasih telah menonton!